Pemirsa penemuan mayat seorang wanita berusia 69 tahun bernama Rohana di Kelurahan Jambi Kecil, Kejamatan Marusebo, Kabupaten Murujambi, pada 11 Agustus 2024 lalu sempat menggemparkan warga setempat. Rohana ditemukan dalam keadaan membusuk di pergebunan karet milik warga yang menimbulkan spekulasi adanya indikasi kekerasan. Pemirsa penemuan mayat seorang wanita berusia 69 tahun bernama Rohana di Kelurahan Jambi Kecil, Kejamatan Marusebo, Kabupaten Murujambi, pada 11 Agustus 2024 lalu sempat menggemparkan warga setempat. Rohana ditemukan dalam keadaan membusuk di pergebunan karet milik warga yang menimbulkan spekulasi adanya indikasi kekerasan. Sebelum dilakukan visum dan otopsi, terdapat dugaan bahwa Rohana menjadi korban penganiayaan. Hal ini didasarkan pada adanya luka lebam di bagian wajah mayat yang ditemukan. Namun hasil visum dan otopsi yang dilakukan oleh pihak kepolisian di Rumah Sakit Bayangkara Kota Jambi membantah dugaan tersebut. Kapolsek Mora Sebo, Ibtu Zefri Isimamora, dalam konferensi pers yang dikelar pada Kamis 22 Agustus 2024 kemarin, menjelaskan bahwa tidak ditemukan tanda-tanda penganiayaan atau pembunuhan pada tubuh Rohana. Menurut hasil pemeriksaan, luka lebam di wajah Rohana disebabkan oleh terjatuh dan tersungkur, bukan karena tindakan kekerasan. Penyebab kematian diduga terkait dengan sumbatan pada pembuluh darah atau nadi dan diperkirakan korban sudah meninggal selama dua hari sebelum ditemukan. Meski demikian, terdapat informasi dari keluarga korban bahwa beberapa barang berharga milik Rohana telah hilang. Kalung emas dan antik sebelah kanan korban tidak ditemukan saat mayat ditemukan. Menangkapi hal ini, Kapolsek Morasebo Ibtu Zefri Isimamora mengkonfirmasi bahwa pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait kehilangan barang-barang tersebut dan terus menyelidiki kasus ini untuk memastikan tidak ada unsur tindak pidana yang terlewatkan. Hari ini, Kamis, tanggal 22 Agustus 2024, Tolsek Morasebo melakukan priselilis terkait perkembangan penemuan jenajah perempuan atas nama Rohana pada hari Minggu tanggal 11 Agustus yang lalu 2024 di desa, kelurahan Jambi Kecil bahwa dari hasil visum et reprentum hasil otopsi dari rumah sakit Bayangkara, Polri, Polda Jambi didapatkan bahwa tidak ada tanda-tanda kekerasan atau luka pada tubuh korban sehingga dapat dipastikan kembali bahwa korban meninggal dunia bukan karena ada tanda-tanda kekerasan namun disebabkan adanya sumbatan dari pembuluh darah atau nadi atau jantung sehingga mati lemas jadi itu yang kita dapatkan hasil otopsi dari rumah sakit Bayangkara, Polri, Jambi terjatuh, tersungkur atau bagaimana? ya, diperkirakan wanita atau korban atau ibu almarhum Rohana ini semenjak jumat dia sudah tidak makan ya karena ada makanan yang disimpan bahkan sampai ada yang tidak makan kemungkinan dia jatuh karena lemas ini jatuh kan? jatuh sehingga menyebabkan bagian lepap? sehingga menyebabkan ada bagian lepap di bagian muka warna yang hilang dari korban dan? ya, informasi dari korban bahwa ada yang hilang dari keluarga mengatakan bahwa berupa kalung tapi itu tidak ada sangkut pautnya dengan kasus pembunuhan jadi masalah untuk kalung yang hilang nanti kita akan lakukan penyelidikan lagi terkait barang itu yang hilang namun hasil dari visum heteroprentum atau otopsi dari rumah sakit Bayangkara bahwa korban tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan dengan hasil visum yang menegaskan bahwa tidak ada unsur kekerasan pihak kepolisian berfokus pada penyelidikan mengenai kehilangan barang berharga dan penyebab pasti dari kematian rohana dari Kabupaten Murojambi, Noval BITV melaporkan selamat menikmati